Baim Wong angkat bicara soal tudingan kakak Marisha Icah ke Fuji Utami yang tak pantas menurut Baim Wong tersebut, tak hayal Baim Wong menyebut tudingan tersebut untuk menjelek-jelekan nama Fuji Utami di tengah-tengah berita tersebut. Selain itu Fujianti Utami putri alias Fuji dituding memakai narkoba oleh kakak Marisha Icah, Iren Bermawi. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai Mimention Benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai Bocil alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, Ayah Fuji, Haji Faisal menilai orang yang menuding sang putri yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal justru memilih menanggapinya dengan santai. Terlebih lagi, ia menyebut putrinya juga tak ada masalah apapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya, toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Terkait banyak orang yang mengomentari negatif keluarganya, menurut Haji Faisal bahwa orang tersebut ada sesuatu yang tidak beres. Makanya kalau orang ngomong entah gak tahu ngomong apa, ya kita anggap aja ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, ucapnya. Meski begitu, Haji Faisal tak menyebutkan secara gamblang siapa orang tersebut. Hal itu lantaran tak hanya satu orang saja yang memberikan komentar negatif kepada keluarganya termasuk anaknya, Fuji. Kita gak tahu siapapun yang ngomong. Kan banyak yang ngomong bukan satu orang. Kan banyak di postingan Instagram. Ya saya anggap ada sesuatu yang gak beres, ungkapnya, seperti yang kita ketahui ke diupan Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini adanya tudingan yang dinilai sangat merugikan pihak Fuji. Haji Faisal tanggapi soal putrinya, Fuji Anti Utami Putri alias Fuji yang dituding memakai narkoba oleh kakak Marisha Icah, Iren Bermawi. Belum laman ini, Iren Bermawi sempat menyindir seseorang yang memakai narkoba. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai Mimention Benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai, bocil, alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, Haji Faisal menilai orang yang menuding Fuji yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa.